Assalamualaikum, salam sejahtera untuk keluarga Youtube, semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Gak mau lama-lama, langsung aja pada alur cerita filmnya. Kisah ini bermula, empat anak muda berliburan ke Meksiko, mereka adalah Emy, Jeff, Stacey dan Eric. Mereka ini dua pasang kekasih, nah, mereka berkenalan dengan pria bernama Matias di kolam renang, Matias juga liburan bersama adiknya, tapi adiknya udah pergi ke reruntuhan kuil kuno, adiknya beserta kekasihnya adalah arkeolog, situs ini tidak ada dalam peta katanya, Matias berencana akan menyusul adiknya dan menawarkan dua pasang kekasih tadi untuk pergi bersama, kalau mau sih, kata Matias. Ternyata, mereka ingin ikut juga sebagai penutup akhir liburan, namun Emy berat hati, tidak mau ikut. Esok paginya mereka ke pangkalan mencari taksi untuk meluncurkan keinginan mereka, Matias membawa temannya bernama Dimitri, Emy terpaksa ikut, Jeff memintanya, karena nanti tidak ada liburan lagi sebab Jeff akan disibukkan dengan menjadi koas, yang biasa disebut dokter muda. Erik menanyakan berapa lama perjalanan, Matias bilang 18 km dan menyusuri jalan setapak sejauh 4 km. Menemukan mobil pikap bertuliskan taksi, sopir itu berbadan gendut, Matias melihatkan peta untuk menanyakan ongkos pengantaran ke sana, pas sopir ini bilang, tidak mau mengantar, karena tempat itu tidak baik. Dimitri menawari duit yang lumayan banyak, pas sopir tergiur. Mereka semua naik di bak mobil, memulai pertualangan ke tempat kuno katanya. Mereka turun, rute selanjutnya tidak bisa dilewati oleh mobil, Emy menanyakan, bagaimana menghubungi taksi, disini tidak ada sinyal, tenang aja, kata Matias, dia menggunakan ponsel satelit. Tak jauh dari situ, ada dua mobil jeep, Matias mengakui bahwa itu mobil yang dipakai rombongan adiknya. Segeralah mereka menyusuri jalan setapak, meski sebelumnya Emy terkejut jarak yang ditempuh lumayan jauh. Sesuai dengan petunjuk peta, jalan setapak menuju ke kuil kuno itu berada dekat sungai batuan kecil. Lalu mereka melihat dari kejauhan ada dua anak kecil melihat ke arah mereka, Stacey melampaikan tangan, tapi dua anak itu diam aja, Matias mencari-cari jalan, dia menemukan jalan, jalan itu ditutupi potongan-potongan tangkai dedaunan, sungguh aneh, Emy dan Stacey menjadi heran, seakan sengaja ditutup, namun Jeff bilang dengan pikiran positifnya, mungkin para arkeolog sengaja menutup agar tidak ada orang menemukan situs mereka dan bla-bla, Emy bilang perasaannya tidak enak. Saat Jeff dan Emy berdebat, Matias segera menyusuri jalan kecil itu, seperti dia sangat ingin menemukan kuil itu. Emy dan Stacey gak bisa berbuat banyak, terpaksa juga melanjutkan perjalanan itu. Mereka senang, udah nemuin tempat yang dimaksud, bangunan itu berbentuk piramida yang udah dipenuhi tetumbuhan menjalar, Matias menunjuk ke atas, disana ada tenda, tentu aja dia senang karena itu tenda rombongan adiknya, sesaat kemudian, muncul bapak gendut yang berkuda, dia turun, kudanya segera berlari, bapak gendut ini bicara seakan memberi tahu sesuatu dengan motot, sayangnya rombongan ini gak ngerti apa yang dikatakan si bapak gendut. Si Jeff menunjukkan uang, beranggapan kalau pak tua itu minta duit parkir, pak tua menolak dengan isyarat jarinya, datang lagi dua pria kurus dengan berkuda, lalu kuda pergi kayak lagi kesurupan, mereka bertiga bicara, membuat rombongan ini makin bingung, Jeff menyuruh Matias menunjukkan foto adiknya, tiga pria ini memperhatikan foto itu, Emy dengan kameranya terus aja memoto, sampai mundur-mundur ke belakang, tiba-tiba tiga pria ini menjadi marah menodongkan pistol pada Emy, Dimitri berpikir mereka marah karena difoto, lalu dia mengambil kamera pada Emy dan ingin memberikan kamera pada bapak-bapak tersebut, tapi ketiga orang ini semakin marah, memanah dan menembak Dimitri, tentu aja rombongan orang kota ini takut, Matias teriak memanggil adiknya, sepertinya di atas piramida tidak ada orang, karena terdesak, rombongan ini berlari menaiki piramida itu. Tibanya di puncak, memang ada jejak manusia yang tinggal, tapi kemana rombongan arkeolog yang digadang-gadangkan oleh Matias. Mereka kebingungan, ngecek ponsel tapi gagda sinyal, Jeff menanyakan ponsel satelit pada Matias, tapi katanya, ponsel itu pada pak tua ketika melihatkan foto tadi. Mereka cemas, bagaimana cara keluar dari tempat itu, sementara warga pedalaman marah-marah gak jelas pada mereka, Matias memanggil adiknya, Henrik, tak ada jawaban dari lubang sumur itu, dari atas Matias melihat warga sekitar seperti mengawasi mereka, Matias terkejut, dia melihat sepasang sepatu milik adiknya, setelah diperhatikan, ternyata itu mayat adiknya telah dikerubungi tetumbuhan, Matias histeris, nangis, mencabuti rumput itu, Emi berusaha menenangkan Matias, namun Matias marah. Dengan teropong, Jeff melihat ke bawah, warga makin ramai, terlihat emak-emak sedang memikul keranjang di kepala. Di tengah kebingungan, entah bagaimana cara mereka bisa pulang, tiba-tiba ponsel berdering dari sumur, Matias bilang itu suara ponsel adiknya, sejujurnya ini aneh, di atas aja gak ada sinyal, kenapa di bawah ada sinyal. Mereka segera persiapkan peralatan untuk turun, Matias sukarela untuk turun membawa lampu, Jeff dan Erik menjulurkan pintal tali ke bawah, malangnya, tali itu putus, Matias jatuh, ketinggian itu cukup membuat badan Matias remuk di bawah. Di suasana yang tidak enak ini, ada saja hal yang menyusahkan, Jeff meminta Emi atau Stacey yang turun untuk ngecek Matias, jelas aja Emi gak mau. Kenapa gak Jeff atau Erik aja yang turun? Secara mereka perempuan yang lemah, namun Jeff mengatakan kalau pintalan tali ini sangat berat, cewek-cewek gak akan kuat memutarnya, dari raut wajah Emi, dia tidak akan mau turun, namun Stacey yang hatinya terketuk untuk turun, sejujurnya Emi khawatir kalau Stacey turun, takut sahabatnya itu kenapa-napa, tapi dia sendiri pun takut untuk turun. Stacey turun berbekal lampu, Stacey semakin dalam memasuki sumur tua, ternyata talinya pendek, tidak bisa menurunkan Stacey tepat di tanah, temannya di atas menyuruh Stacey lompat aja, Stacey turun dengan tergesa-gesa tanpa perhitungan, Stacey mendarat pada posisi yang tidak stabil, alhasil Stacey terhempas dan kakinya tertusuk oleh beling cukup parah, sudah dua orang terluka, terutama Matias yang tidak bisa bergerak, kemungkinan pinggang Matias patah dan di sini sangat bau seperti bau kotoran, kata Stacey. Erik cemas karena pacarnya di bawah, Jeff dan Erik berpikir untuk membuat tandu menggunakan tenda, Emi jelas semakin marah, dia pikir tidak perlu melakukan apa-apa lagi, siapa lagi yang akan terluka jika turun ke sana lagi, sebaiknya menunggu bantuan aja, ucap Emi. Jeff dan Erik segera merakit tandu menggunakan tenda, Emi menyangkal pada kekasihnya itu, gak mungkin bisa memindahkan orang yang punggungnya patah. Jeff bilang, kita gak punya pilihan, Stacey dan Matias harus naik sebelum malam dan Emi harus turun untuk membantu Stacey mengangkat Matias ke tandu. Ini gak bener pikir Emi, dia berlari turun akan meminta bantuan pada warga sekitar. Di bawah Emi ditodong senjata, Emi berusaha menjelaskan keadaan darurat pada mereka pakai bahasa Spanyol, yah, tetap aja dua pihak ini saling tidak mengerti. Jeff bilang, percuma bicara sama mereka, lagian mereka udah bunuh Dimitri, Emi menyesal datang ke tempat ini, Jeff lebih bersalah karena telah meminta Emi untuk ikut, dia meyakinkan Emi bahwa mereka akan keluar dari tempat ini, Emi nangis, kenapa warga ini susah sekali dimintai pertolongan, Emi mencabut-cabut semak lalu melemparkan pada warga sebagai ungkapan kemarahannya, semak itu mengenai anak laki-laki, seketika warga jadi ricu, pak gendut tangannya seperti menyuruh anak itu pergi ke arah Jeff dan Emi, tapi anak itu gak mau pergi. Sangat aneh, para bapak-bapak malah membunuh anak itu. Di atas, sembari merakit tandu, mereka bingung dengan situasi itu, kenapa mereka membunuh anak yang tersentuh oleh tanaman yang mereka pikir itu hanya semak, Emi pun mengatakan, bahwa mereka juga telah menyentuh tumbuhan itu, makanya para warga mengisolasi mereka agar tidak bisa pergi dari piramida ini. Emi turun dengan tandu, melihat keadaan Matthias yang menyedihkan, Stacey dan Emi segera mengangkat badan Matthias ke tandu, meskipun Matthias teriak kesakitan. Eric melihat dari atas, pada malam haripun warga masih berjaga dan bermalam di situ. Paginya, setelah Jeff kencing, dia melihat semak bergerak, setelah diperhatikan, ada jam tangan lengkap dengan kerangka manusia, Jeff terkejut, dia berusaha tenang meski tempat ini penuh misteri. Stacey bangun, dia merasakan ada yang aneh dengan kakinya, dia menarik selimut, begitu terkejutnya Stacey, melihat kakinya telah dililit oleh tanaman menjalar, dia membangunkan Eric, pacarnya juga bingung melihat situasi ini dan seramnya lagi, tanaman itu masuk ke dalam kaki Stacey melalui luka, Eric menarik tanaman aneh itu perlahan, Jeff masuk ke tenda menanyakan apa yang terjadi, Eric menceritakan kalau tanaman bergerak masuk ke lukanya Stacey. Begitupun di luar, terdengar Emi menjerit karena melihat daging kaki Matthias udah habis, mungkin digerogoti oleh tanaman itu. Jeff berlari keluar, dia sangat terkejut melihat kaki Matthias, apa-apaan ini, bagaimana bisa. Kini Jeff kecewa, mereka terkurung di antara tanaman yang aneh. Lagi-lagi terdengar ponsel berdering dari dalam sungur, mereka penasaran, harus mendapatkan ponsel itu, kali ini, Emi dan Stacey turun untuk mencari ponsel. Dengan dua obor yang udah Jeff persiapkan, Emi dan Stacey mulai menjelajahi sungur kering itu. Meskipun keduanya sangat takut, mereka berhati-hati untuk melangkah, lalu memasuki terowongan yang sekeliling dihinggapi tanaman yang berbunga. Di satu sudut melihat seperti seseorang terduduk di antara tanaman, Emi menyapa dan menyentuh sosok itu. Rupanya memang manusia yang telah mengering dan sebuah ponsel di tangannya. Emi gemetaran mengambil ponsel, ternyata ponsel itu udah pecah, udah mati, padahal tadi berdering kata Stacey. Di tengah keanehan itu, kembali terdengar deringan ponsel begitu jelas dan nyata. Emi mengikuti suara itu, dia memperhatikan bunga yang benang sarinya bergetar dan bersuara kayak deringan ponsel. Emi begitu polosnya memegang bunga, seketika tangannya ditangkap oleh tanaman, Emi pun mengerit sejadi-jadinya, sumur itu menjadi ribut, tanaman yang awalnya tidak bergerak, kini bergoyang, bahkan menarik obor di tangan Emi. Emi dan Stacey panik dan lari, tanaman itu menjerat kaki mereka, syukurnya mereka sampai pada tali serta berteriak pada Jeff dan Eric agar cepat menarik mereka ke atas. Emi dan Stacey masih terguncang, bukan main histerisnya, Jeff menanyakan soal ponsel, Emi teriak itu bukan ponsel, tidak ada ponsel di sana, Emi nangis dan masuk ke tenda, tentu aja Jeff bingung dengan jawaban Emi. Setelah keadaan agak tenang, Eric pelan-pelan menanyai apa yang terjadi, Emi sambil menahan tangis mengatakan, bunga tumbuhan itu bergetar mengeluarkan suara seperti suara deringan ponsel, jelas aja Eric sulit percaya, Emi juga gak paham katanya, yang jelas seperti itulah faktanya, Stacey pun mengatakan, tanaman itu bergerak menyerang mereka, pokoknya kita harus keluar dari sini. Jeff bilang, kita gak bisa kemana-mana, warga juga akan membunuh mereka kalau kabur. Eric bilang, dia aja yang kabur entar malam, Jeff melarang, dia khawatir kalau Eric juga akan diburu. Nah lalu gimana dong, kabur dibunuh warga, di atas malah dimakan ama tanaman. Jeff sih paling berpikir positif, menginginkan mereka tetap bersama, pasti bantuan akan datang untuk mereka, sekarang hanya perlu saling menjaga, mengawasi, jangan sampai ada luka. Siang itu hanya makan roti yang dihemat, Stacey mengeluh kalau dia merasakan ada yang bergerak, Jeff menenangkan, itu hanya tinggal bengkak saja yang terasa seperti tersayat. Kondisi kaki Mathias sangat mengkhawatirkan, jika dibiarkan akan terjadi infeksi, Jeff akan memotong kaki Mathias, ah yang bener aja kata Eric, Emi tentu aja kaget, mau potong pake apaan. Dengan santai Jeff akan memotong dengan pisau, Eric masih gak habis pikir dengan keinginan temannya, kaki Mathias tidak ada daging, entar infeksi parah, Mathias bisa mati. Sembari nyengir, Eric mengusulkan suara terbanyak, Stacey memberikan dukungan atas ide Jeff, tentu membuat Eric tidak senang, Stacey beralasan, Jeff adalah orang medis, lalu Eric menyangkal, Jeff ini kan masih sekolah, bukanlah dokter bedah dan bahkan belum menjadi dokter, Mathias mendengar perdebatan itu pun meminta Jeff memotong kakinya, mungkin ini yang terbaik, pikirnya. Mathias diberi miras, mungkin membuatnya sedikit mabuk, Jeff menerangkan apa aja yang akan dia lakukan, Jeff akan patahkan tulang kaki Mathias pakai batu, lalu sisanya dipotong pakai pisau, lanjut ditekan dengan panci panas untuk menghentikan pendarahan, Mathias teriak kesakitan, namun Jeff fokus pada niatnya itu, Amy dan Stacey keluar dari tenda dan memarahi Jeff karena Mathias merasakan sakit, padahal Jeff sebelumnya bilang kalau Mathias tidak merasakan sakit lagi karena hanya tinggal tulang. Tidak ada pilihan lain, itulah jawaban andalan dari Jeff. Perdebatan itu terhenti ketika mereka melihat tanaman itu menarik sisa-sisa kaki Mathias, Om, mungkin ini Heina versi tumbuhan. Stacey keluar dari tenda, menuduh Eric dan Amy bercinta, padahal Eric hanya menenangkan Amy yang lagi nangis, Stacey tetap yakin pada anggapannya, karena dia mendengar napas Eric yang mos-mosan, lalu datang Jeff menanyakan apa yang terjadi, Stacey bilang, pacarku bercinta dengan pacarmu. Di tengah perdebatan itu, tanaman itu masuk ke mulut Mathias dengan ganasnya, yah, Mathias pun mati. Tanaman itu juga berada dalam badanku, kata Stacey, Amy menyangkal, tidak ada. Stacey mengambil pisau, ingin membuktikan ucapnya. Jeff segera mengambil pisau dari Stacey, malam ini jiwa Stacey terguncang, dia berhalusinasi, mengatakan hal yang tidak-tidak, Stacey teriak pada Eric, karena Eric tidak percaya padanya, lalu teriakan Stacey diulang-ulang oleh bunga-bunga jahat itu, memekakkan telinga. Esokan paginya, Jeff menceritakan apa yang dia lihat pada Amy, warga menyebarkan garam di halaman piramida, warga takut kalau ada hewan yang terkena tanaman berkeliaran sampai ke pemukiman mereka, bahkan jika manusia yang telah masuk ke sini, tidak diperbolehkan keluar lagi. Lalu Eric memanggil Jeff dan Amy, Stacey menunjukkan tanaman menjalar di badannya, cara satu-satunya dengan mensayat badan Stacey untuk mengeluarkan tanaman jahat itu. Namun setelahnya, Stacey merasakan lagi gerakan tanaman itu, dia merasakan di ototnya, di kepala dan di mana-mana, ingin disayat lagi. Jeff menahan pisau, tidak ada lagi sayat-sayatan, Stacey merasakan dirinya tidak baik-baik aja, namun temannya selalu mengatakan tidak ada, kebaik-baik saja. Untuk menenangkan hati Stacey, Amy menahan tangis, karena tanaman itu tentu masih ada dalam badan Stacey, namun rasanya tidak mungkin lagi membuat luka-luka baru di badan Stacey. Eric merangkul Stacey, supaya pacarnya bisa lebih tenang, tidak akan ada yang datang menolong, ucap Eric, dia akan kabur malam ini. Jeff pun tak lagi membantah seperti biasanya, Eric udah nggak tahan lagi. Ketika semua lagi bobo siang, Stacey keluar dari tenda, mencari sesuatu di ransel. Eric, Jeff, dan Amy keluar dari tenda mencari Stacey, tampak Stacey lagi berdiri dan Eric menyapanya, Stacey menoleh, jidatnya udah disayat, tentu aja temannya sok berat, melihat badan Stacey udah disayat-sayat oleh dirinya sendiri. Tak apa kata Stacey, dia akan keluarkan satu lagi dekat rusuknya, tanaman itu membuat jiwa Stacey hampir gila, bahkan dia tidak merasakan sakit lagi. Jeff perlahan mendekati sambil meminta pisau, Stacey nggak mau, mengusir Jeff dengan pisau dan Jeff pun terluka di tangannya. Eric juga membujuk Stacey perlahan, meminta pisau, Stacey berbalik dengan pisaunya. Malangnya, pisau itu nancap di dada Eric, kekasihnya itu jatuh, napasnya penuh sesak, tak butuh waktu lama. Eric mati seketika, Stacey nangis, dia tidak sengaja melakukan itu, kemudian tanaman itu menarik Eric, Jeff marah dan mencabuti tanaman dari kaki Eric. Stacey mulai sadar, bahwa dirinya tidak ada harapan lagi, Stacey meminta agar dia dibunuh. Jeff mengambil pisau mendekati Stacey, Amy nangis, tidak pernah dia bermimpi berada di posisi ini. Dua pria ini berdiri melihat keadaan, mereka tentu mengharapkan kebinasaan mereka demi keamanan penduduk sekitar. Eric benar, kabur adalah jalan satu-satunya, Jeff mengolesi badan Amy dengan darah, Jeff berpesan, setelah situasi aman, Amy harus lari sekencang-kencangnya, saat tiba di jeep, jangan pernah menunggu apapun, Jeff memberikan kunci mobil, yang mereka temukan di ransel rombongan adik Matthias, jika mobil tidak menyala, Amy harus lari, jangan berhenti sampai tiba di kota, Amy pun berkata, Jeff harus berjanji akan tetap di sini, Jeff menganggup meyakinkan Amy, itulah yang bisa dia lakukan. Jeff menuruni tangga piramida sembari menggendong Amy yang berlumuran darah, Amy pura-pura mati, Jeff meletakkan Amy di tanah, Jeff berjalan pelan menjauhi Amy, dia bicara soal dirinya yang akan menjadi dokter, sesuai impiannya, Jeff terus ke ujung sembari bicara, bapak-bapak yang berjaga mengikuti Eric dari seberang halaman, tak peduli apa yang dikatakan Jeff, si bapak-bapak menodongkan senjata dari jauh. Jeff bilang, warga ini harus tahu nama kekasihnya yang mati itu, lalu Jeff menyebut nama Amy, seketika Amy bangun dan berlari langkah seribu, Jeff terus bicara dan semakin mendekat, bapak-bapak ini tentu tidak ingin Jeff berdekatan dengan mereka karena dianggap Jeff udah dihinggapi oleh tanaman itu, gak mau ambil resiko, mereka membunuh Jeff. Amy mendengar suara tembakan, dia nangis bagaimana dengan Jeff, namun dia harus lari untuk mendapatkan bantuan dan bisa menyelamatkan Jeff. Amy bangkit dengan tekat kuat, meski terjatuh namun terus bangkit dan berlari, setelah sekian lama berlari, Amy sampai pada jeep, Amy segera mencolok kunci dengan panik, di starter tapi mesinnya gak hidup, Amy mengulang-ulang starter, barulah mesinnya hidup, Amy segera injak gas dan melaju sederasnya. Amy melihat ke belakang, salah seorang warga masih mengejarnya, Amy semakin tancap gas. Jantungnya berdegup gak karuan, yakini Amy merdeka, bebas, di kota nanti dia akan minta pertolongan, dia berusaha menenangkan pikirannya setelah berada di jalan yang pasti. Tiba-tiba jantungnya menjadi cemas karena Amy merasakan ada yang bergerak di wajahnya. Oke, film ini berakhir, intinya Amy udah berhasil kabur meskipun dia membawa tanaman pembunuh itu, sayang sekali film ini belum ada sekuelnya, sampai bertemu di film aneh berikutnya.